Intro We've got a table and 8 chairs And a day bed And probably a few planes Hei hei Sojan Jumpa lagi dengan Janu Fakta Nah, pernahkah kalian mendengar cerita kejadian aneh dan unik dari sahabat kalian? Sampai-sampai kalian gak mempercayainya Ya, gak bisa dibungkiri terkadang kalian gak akan mudah mempercayai Sesuatu tanpa melihat adanya bukti Makanya gak heran jika kejadian tanpa bukti yang nyata sama dengan Hoaxia Beruntungnya nih, ada beberapa kejadian yang unik yang meskipun sulit dipercaya Namun sempat diabadikan melalui video Beberapa kejadian ini sontak buat para netizen heboh dan seketika itu viral di media sosial Nah, kali ini Janu Fakta akan merangkum tentang kejadian yang baru-baru ini viral di media sosial Yaudah deh, yuk langsung aja kita simak sampai habis Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jandu Fakta Serangan Tumblewitz di Australia Mungkin kalau dengan namanya terkesan asing ya Padahal tumbuhan ini sering kita lihat di film Hollywood Biasanya tumbuhan ini terlihat melintasi jalan karena terbawa oleh angin Tumblewitz adalah salah satu tumbuhan gulma atau tumbuhan pengganggu yang hidup di tanah cukup tandus Anehnya tumbuhan ini dalam jumlah sedikit saja sudah bikin pusing Apalagi dalam jumlah yang cukup banyak seperti ini ya sob Waduh, gak kebayang deh kalau tumpukannya sebanyak itu Tumpukan Tumblewitz ini terlihat hampir mengubur beberapa rumah di kota Melbourne, Australia pada tanggal 5 Desember 2020 Bahkan beberapa orang terjebak di dalam rumah karena tidak bisa keluar ketika gulma berduri ini menyerang rumah mereka Dalam video juga memperlihatkan rumputan menumpuk jispan yang jalan, halaman depan, jalan langsung, dan bahkan kolam renang di pinggiran utara hillside Hal ini disebabkan oleh angin kencang yang menerpa wilayah tersebut Hingga membuat tumbuhan tersebut terbawa sangat banyak Menurut mereka kejadian ini merupakan penumpukan terburuk sepanjang mereka hidup di wilayah tersebut Ikan Orfis terdampar di Puerto Rico Ikan Orfis merupakan hewan yang tinggal di bawah dasar laut Sehingga kemunculan ikan ini sangat jarang ditemukan Ikan Orfis ini akan muncul ke daratan pantai jika terdapat hal yang mengharuskan ia muncul Konon, jika ikan Orfis ini terdampar di pantai Maka hal ini merupakan penanda akan adanya gempa bumi dasyat hingga tsunami Maka tak heran jika ikan Orfis ini diberi julukan sebagai The Messenger of the Sea God Jika ditelah sejarah logika sebagai hewan yang tinggal di dasar laut Ia bisa merasakan pergerakan lempengan bumi Sehingga hewan tersebut menjadi kilisah dan berusaha keluar dari lautan Dan terdampar di daratan pantai Hal ini yang kemudian dianggap bahwa kemunculannya ke daratan Ialah sebagai penyampai pesan kepada manusia Bahwa akan ada bencana yang menerjang mereka Nah tidak hanya itu saja Pada tanggal 6 Desember 2020 Orfis ditemukan terdampar di salah satu pantai di Puerto Rico Sontak hal ini menjadikan warga di pesisir pantai Puerto Rico menjadi cemas Dikarenakan ikan tersebut mendadak muncul di pinggiran pantai Dengan kondisi tubuh yang tidak utuh Bahkan salah satu warga menyebutkan Bahwa ini merupakan pertanda buruk Karena akan terjadi sesuatu bencana mengerikan yang akan terjadi di Puerto Rico Nah gimana menurut kalian kejadian yang baru-baru ini viral di media sosial Jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah ya Bye 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 bye